My feet, step in style, walk in wellness. Kesempatan langka buat saya mengikuti upacara perdana di Ibu Kota Nusantara dan kita akan berbincang langsung dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara, pelaksana tugas Bapak Basuki Hadi Mulyono. Bapak, gimana Pak? Sesuai harapan? Oh, iya, sedang menikmati waktu. Tapi kita pastikan bahwa selama pelaksanaan tadi ketika pengibaran bendera, kemudian ketika penurunan, semuanya berjalan lancar. Tapi apa yang sebenarnya menjadi pandangan dari seorang pelaksana tugas Kepala Otorita IKN? Apakah ini sudah sesuai harapan atau justru ada target-target khusus yang akan dicapai? Pak Basuki, gimana Pak? Apa sesuai harapan atau ada target yang belum tercapai, Pak, untuk pelaksanaan upacara hari ini? Saya kira hanya satu kata yang bisa saya sampaikan dalam selesainya pelaksanaan upacara perayaan 17 Agustus di IKN ini. Alhamdulillah, bahwa saya sebagai yang ditugasi dan bertanggung jawab menyiapkan perasarana, dapat kiranya menyiapkan perasaran tersebut dan dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, secara maksimal untuk pelaksanaan upacara tadi pagi dan sore hari ini. Sesuai target yang ada di kepala, Pak, bahas nggak selama pelaksanaan tadi? Oh iya, jadi lapangan sudah oke, sumbu kebangsaan dipakai untuk rakyat, jalan-jalan drop-off ke istana negara maupun istana Garuda bisa dipakai oleh para tamu, dan saya kira grande sudah bisa dimanfaatkan untuk ART, jadi masyarakat semua bisa memanfaatkan perasarana. Kemudian hunian-hunian juga secara maksimal dipakai untuk para petugas dan tamu-tamu upacara. Jadi sampai sekarang belum ada komplain untuk para tamu tentang listrik, air, AC, semua. Pak, satu pertanyaan ini terbiasa, jadi kemarin sempat ramai nih Pak, soal desain istana negara, katanya nggak lurus, nggak simetris, atau apa itu penjelasan dari siapa? Saya kira kalau desain itu kan taste ya, jadi selera. Inilah, ini pemenang saya embara. Oke, saya embara ya jadi apa? Oh ya, ya jadi saya kira semua hasil itu Pak ya, kantor-kantor Kemenko itu saya embara semua. Urban desain ini asal saya embara, yang lain ini kan hanya detail desainnya. Jadi saya kira apalagi kalau, sekali lagi kalau, jangankan soal apa namanya, desain, soal warna cat, soal warna interior, itu bisa berbeda-beda. Oke, jadi menurut saya, ya inilah terbaik yang kita bisa sampaikan. Terakhir Pak, harapannya untuk Indonesia, 79 tahun ke depan seperti apa? Ini walaupun ini tahun terakhir ya Pak ya. Oke, saya kira harapannya ya, ke depan pasti, ini bukan normatif, tapi dengan modal yang sudah ada sekarang. Oke, apa, daya saing kita yang sudah baik, infrastruktur kita, mohon maaf ini dari bidang kami. Dan itu secara teori menjadi modal untuk kita lebih maju, lebih baik, ya mungkin lebih mudah. Asal kita konsisten, jadi kelemahan kita ini hanya konsistensi. Polisi-polisi kebijakan harus dilaksanakan secara konsisten. Kalau kita konsisten, insya Allah, ini yang saya pelajari dari apa yang dilakukan oleh selama 10 tahun oleh Bapak Jokowi. Asal konsisten, insya Allah, kita bisa. Dan ke depan, dengan modal yang kita punyai, kita akan lebih baik. Dan saya yakin itu. Terakhir Pak, jargon Nusantara Baru, Indonesia maju. Mantap, terima kasih Pak Basuki. Lancar Pak, Saudara Kompas TV itu dia, memancara singkat saya dengan Basuki Hadimulyono. Grande katanya. Pesannya keberlanjutan dan semoga ini bisa menjadi masa depan yang bagus untuk Indonesia. Alvani Nyerizki, Anggi Mendaruan, Kompas TV, Kalimantan Timur. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.